selamat malam para kadang, para sejulur para teman-teman semua nah untuk sementara saya ambil alif dulu dari mas Aci supaya kita bisa berjalan selamat malam semuanya Sampurasun, Kang Budi Dalton yang sudah siap nah juga teman-teman semua yang sudah bergabung malam ini malam ini kita kamisan pada pokokan dongeng Nusantara yang ketiga dan hari ini mudah-mudahan kita akan mendapat banyak pengetahuan tentang ajaran leluhur dari Jawa Barat yaitu tentang Sunda Wibita mudah-mudahan apa yang diuraikan nanti menambah wawasan kita kita menjadi lebih cinta dengan budaya kita sendiri kita paham dengan apa yang diwariskan oleh pala leluhur karuhun-karuhun kita kakakolotan-kakakolotan yang sudah mulai ditinggalkan kan gitu ya mugi-mugi semua keparingan karahayon dan dapat prestu bapadang dari para kakolot para leluhur bangga mungkin yang pertama mungkin mas Baggio disini saya juga bukan ahlinya hanya kita saling bertukar pikiran menambah wawasan juga sama karena ini materinya Sunda Wibitan jadi saya harus agak sedikit ada catatan di depan saya ini mohon maaf kalau ada salah-salah nah saya akan mulai dengan Sunda Wibitan yang seling kita dengar terjadi beberapa juga kadang-kadang kita bangsa Indonesia salah kaprah kalau kita lihat ini dalam ilmu bahasa bila diambil dirujuk dari beberapa rumpun bahasa kuno misalnya Sansakakarta Jawa kuno atau Kawi atau bahasa lain-lain Sunda secara umum dapat menunjuk kepada beberapa arti pengertian Sunda sendiri ada yang mengartikan cahaya putih bersinar sopan air senyum sejuk bagus indah menyenangkan pangkat waspada dan lain-lain tapi konteksnya mungkin baik disitu lalu Wibitan sendiri itu tidak ada bedanya dengan bahasa yang lain asal katanya itu dari Witan atau Kawitan atau Utama atau Awal atau Cikal Bakal dimana pemaknaan ini dimaksudkan untuk menyebut seseorang sebagai manusia yang sudah tercerahkan artinya bagi kami di masyarakat wilayah Jawa Barat lah orang ajar pikuku Sunda khususnya mengartikan bahwa Sunda Wibitan itu orang yang sudah tercerahkan atau enlightenment kenapa ya kalau bahasa Inggrisnya gitu nah itu itu arti dari Sunda Wibitan itu sendiri tapi ketika ajarannya itu disebut sebagai ajar pikukuh Sunda nah pikukuh itu keyakinan jadi Sunda itu utama jadi nama ajarannya sendiri itu kita suka menyebutnya dengan pikukuh Sunda atau ajar pikukuh Sunda lalu apa ini sama saja saya yakin dengan ajaran yang lain yaitu membiasakan diri berbuat kebajikan membiasakan diri berbuat kesejahteraan yang sejati sebab dengan itulah kejayaan kesejahteraan sosial lahir batin itu dapat dicapai dengan meneguhkan batas-batas kebenaran lah dan selalu juga menguat segenap niat baik gitu nah tapi diam-diam terbit sebuah kebanggaan di diri kita yang sama sekali tidak tersurat ataupun tersirat kepentingan untuk dan atas nama pribadi atau keuntungan bagi kelompok golongan tapi sangat tegas dan jelas menyatakan satu prinsip bahwa setiap tindakan kebajikan yang dimulai dari diri sendiri akan mengantarkan kesejahteraan kepada yang lainnya atau bahkan tidak terbatas untuk kesejahteraan segala sesuatu yang ada di jagad raya ini mungkin kalau kata orang akademisi sih istilahnya seperti tatanan interversal dalam universalitas dan multiversal mungkin ya ini merupakan sebuah bukti juga bahwa tuntunan dan naskah-naskah sesungguhnya demikian syarat dengan nilai-nilai kebajikan dan saya yakin dengan kebudayaan lainnya sama lalu nasihat dan tuntutan untuk mengenal diri agar sanggup untuk mengolah kemampuan manusia dengan kapasitas setinggi-tingginya tapi memposisikan diri dengan derajat serendah-rendahnya atau humble rendah hati dihadapan sang maha pencipta pikuku Sunda menjelaskan keterkaitan yang erat antara sebab dan akibat dan bagaimana hukum tersebut itu ditegakkan sendiri oleh alam semesta tentunya atau hukum kausalitas setiap pribadi diajarkan untuk memahami hukum alam yang dijaga sendiri keteraturannya oleh sang maha pencipta semua penuturan itu rasional dan sangat logis Sunda itu sebuah pengetahuan hidup tentang bagaimana sebuah perilaku baik jujur rendah hati dapat dilatih juga dan dibentuk menjadi karakter atau watak bagaimana adab dan sopan santun wajib menjadi pola dasar hubungan antara manusia dan manusia lainnya Sunda juga adalah relasi manusia dengan lingkungan sekitarnya Sunda adalah sebuah metode keterhubungan antara satu manusia dengan ciptaan yang lain Sunda itu ketersambungan budi pakarti pikiran dan perbuatan Sunda mengajak yang mampu memanusiakan dirinya dan selalu menjaga harga dirinya kehormatan keluarga Sunda itu bicara tentang belapati sebetulnya terhadap martabat bangsa dan negara karena Sunda mengajarkan kita untuk mencintai tanah air jadi paparan yang barusan itu kalau selama ini orang menganggap apa kepercayaan lah atau bahkan ras itu sudah jelas salah sudah jelas sekarang bahwa Sunda bukan nama etnik suku ras Sunda sama sekali tidak menunjuk pada wilayah sekecil Jawa Barat bicara Sunda itu kalau di peta geologi itu masih sampai saat ini juga masih dipakai bahwa itu sebuah lempeng besar lalu di bawahnya ada yang namanya sahul gitu jadi kalau bicara ketuaan dari istilah Sunda itu sendiri sebetulnya sudah dikenal oleh keilmuan-keilmuan lain lah maka Sunda itu bukan menyoal tentang kerajaan pajajaran zaman dulu atau sekarang Sunda tidak bicara tentang darah biru karena Sunda itu bukan juga soal kebangsawanan dengan gelarnya Sunda tidak klanik juga sama sekali Sunda bukan pola ritual sektarian sebab Sunda itu bukan perkara menyembah atau menyembah barang pusaka ataupun batu menhir maka bayangkan saja pada saat kita tahu mengenai tata kerama tata itu hukum atau kerama kerama itu perilaku atau hukum berperilaku saja sudah diatur yang diawali dari tata salira menata diri lalu tata negara menata kehidupan bersama lalu tata buhana mengenal semestat dan yang paling tinggi ini adalah tata surya maka di tingkat inilah yang paling luar biasa yang menjadikan bangsa kita dikenal mampu untuk mengoptimalkan tubuhnya menjadi manusia paripurna maka tidak aneh apabila terjadi banyak keajaiban misalnya pada diri leluhur bangsa Nusantara atau bangsa Indonesia kita sebagai pewarisnya pengetahuan dari bangsa Nusantara tersebut sebetulnya hanya ya sayangnya dilecehkan oleh turunannya sendiri juga di tanah kelahirannya sendiri juga diasingkan kepercayaan kepercayaan yang lain yang datang melalui propaganda maupun agresi militer juga penyusupan kadang-kadang berubah cara berpikir bangsa kita bukti kerusakan dengan datangnya mereka itu hilangnya kepercayaan diri bangsa kita karena disebut animisme atau dinamisme gitu maka kita merasa malu dan kita menjauhkan diri kita dari alam gitu contohnya tiba-tiba hutan habis sungai kotor lingkuan rusak dan lain-lain karena bangsa kita terlalu malu untuk disebut animisme dinamisme kalau buat saya sebetulnya gak ada masalah saya disebut animisme justru dengan adanya animisme selamat menikmati terima kasih artinya itu sebuah kalimat yang maha dasyat menurut saya bagaimana kita merasakan diri kita bersatu menyatu secara utuh ya gumulung dengan sang maha kadang-kadang ada yang bertanya juga siapa yang maha katanya ya yang maha saja kalau bagi ajar pikuku kusunda dia tidak boleh terciptakan tadi karena artinya cipta itu pikir pikir itu bahasa yang diadopsi dari Turki itu pikir itu bahasa Turki atau dipakai beberapa wilayah di Arab juga bagian Timur Tengah kalau bahasa Indonesia nya itu cipta jadi Tuhan itu tidak boleh terciptakan dia tidak boleh terciptakan segala yang terciptakan tentu akan terucapkan oleh sebab itu banyak salah kaprah juga ketika penganut ajar pikuku kusunda tidak mau memberikan nama untuk dia atau menyatakan nama karena mustahil tidak mungkin untuk diberikan nama makanya suka disebut sebagai jenengan atau mantena atau gusti atau apapun istilahnya kanu pamali diceritakan untuk dia yang pamali untuk diceritakan tebenang usik kubiwir tebenang motah kuletah artinya dia yang sudah mustahil untuk dikeluarkan lagi lewat mulut bahkan lidah tewasa tidak tidak tega untuk menyebutkan nama sang maha itu bahwa manusia yang hidup di muka bumi ini poinnya itu harus berguna bagi manusia lainnya maka kalau manusia masih sibuk dengan dirinya sendiri itu sebetulnya belum sampai kemana-mana ketika pun disebut Sunda Wewitan adalah seseorang yang sudah menerima pencerahan itu biasanya kalau digambarkan itu suka ada lingkaran cahaya gitu ya saya bicarakan disini kembali lagi tadi bukan Sunda dalam konteks lokal yang kita fahami saat ini sebagai ras gitu nah apalagi apabila kau mau kita mau merunut istilah Sunda itu sendiri walaupun agak sedikit panjang nanti selama ini Sunda selalu ditekankan atau didekatkan bahwa Sunda adalah suku dia adalah ras etnis Sunda itu adalah satu lempeng besar sebetulnya seperti saya bicarakan tadi di bawahnya ada juga lempeng sahul jadi Kalimantan itu masuk juga ya Sumatera dan lain-lainnya bahkan besar sekali kalau kita lihat di peta geologinya nah banyak salah kaprah juga di negara kita pun kalau dirinya mengaku Sunda Wiwitan tapi tidak mencerminkan orang yang sudah tercerahkan tadi maka itu juga sebetulnya bukan tidak bisa disebut sebagai Sunda Wiwitan atau mungkin ginilah kalau ada analoginya kalau anda orang Islam tapi tidak Islami gitu mungkin sama itu sama itu juga ajar pikuku Sunda tapi orangnya tidak Sunda Wiwitan hampir kurang lebih gitu nah katanya Sunda Wiwitan menggunakan sesajen katanya ketika dia mampu menyatakan sesajen ini apa sebuah maha karya sastra yang yang maha agung hasil daya cipta yang maha kuasa yang disusun disitu manusianya menatanya itu bukan buatan manusia tapi malah orang melecehkan kadang-kadang melecehkan sekali daya cipta yang maha kuasa itu ketika melihat sesajen lalu ada yang orang bilang wah ini gak bener nih ini penyembah berhala nih ngawur nih dan lain-lain padahal kalau saya tanya ini bunga ini bikinan siapa beras ini bikinan siapa maka maka inilah kitab kami yang kita sebut sajen kitab ajar pikuku Sunda itu dalam sesajen kalau saya makan bunga aja satu saya gak akan mati sebetulnya saya makan bunga melati saya makan berasnya sampai saya sebesar ini sekarang nih saya makan beras makan sesajen saya dan tidak mati tapi saya belum pernah mau coba makan kitab yang ditulis itu ya takut takut mati saya kesel nah ini sebetulnya pemahaman mengenai kitab yang tadi artinya seorang Sunda wewitan mempunyai kemampuan yang luar biasa juga untuk membaca sajen nah penganut ajar pikuku Sunda ada juga yang nanya lalu tempat ibadatnya dimana kan loh ibadat itu kan artinya mengabdi saya bilang di dalam jagat kehidupan tentunya dari mulai gunung hutan sungai pakumbuhan tempat kita berkumpul tempat manusia berkehidupan itu tempat peribadatannya semua harus dijaga bagaimana mungkin tempat peribadatan merusak hasil daya cipta dari yang maha kuasa kita kan mau mengabdi tapi kita nebang pohon dulu kita ngaduk dulu semen konsepnya aja sudah berbeda ini kalau itu menghancurkan terbalik berbeda sudut pandang saja dan apalagi setelah itu malah kita yang disebut animisme dinamisme malulah kita akhirnya ya nah kalau saya sih gak apa-apa khusus buat mas Aji kembali lagi kenapa kok tiba-tiba pakai Sajen karena leluhurnya kita itu mengenal ada 20 tulisan semesta sama juga di Jawa Tengah Jawa Timur mungkin pakai juga yang suka disebut dengan Sastra Yen Rahayu Ning Ratu Pangruat Ingdiu atau Sastra Jenra kita mengenalnya itu kalau sekarang katanya Kang Budi ini gimana sih kalau orang-orang yang pemuja keilmuwan leluhur itu suka cocokologi katanya apalah bahasa-bahasa seperti itu begini kalau khususnya di Sunda itu ada sebuah metodologi namanya panca curiga panca curiga itu ada 5 titian ilmu yang pertama itu sindir sampir atau personifikasi yang kedua itu silib atau indeks yang ketiga itu siloka atau ikon yang keempat itu sandi atau enskripsi yang kelimanya itu sasmita atau realitanya seperti apa maka sindir sampir siloka sandi simbol sasmita sunyata itu menjadi patokan orang-orang yang belajar ajar pikuku Sunda ini untuk memecahkan kodifikasi apapun yang tertulis di dalam mitologi di dalam kitab atau di dalam dongeng yang tutur tadi maka dari itu misal realitanya misalnya kita pecahkan sastra jendra itu lewat realita ini lewat panca curiga sastra yenrahayuning ratu pangruat indiu tulisan yang akan membuat anda bahagia menjauhkan anda dari kebodohan kurang lebih itu itu disebutnya sasmita atau realitanya kadang-kadang dibuatlah simbolisasinya atau enskripsinya dipendekin lagi sastra jendra hayuning rat pangruat indiu katanya lalu dipendekkan lagi disilokakan sastra jendra hayuning rat katanya lalu disilibkan lagi diindekskan sastra jendra katanya lalu disindir sampirkan sajen makanya kalau disunda sajen itu adalah sastra jendra makanya orang tua selalu bilang bahwa iya bacaen ini untuk dibaca bukan untuk disembah dia bilang itu kurang lebih nah hanya dibutuhkan mungkin satu proses pembelajaran untuk mengenal tentang metodologinya tadi nah mungkin ini pembuka yang sedikit terakhir hanya mengingatkan saja ketika istilah sunda yang kadang-kadang sebagai sesuatu yang jauh lebih tua dibanding dengan daerah lainnya di tatar nusantara tentu saja ini bukan klaim tapi sebutan itu bukanlah tanpa dasar ada beberapa bukti sunda memang masih menjadi acuan bagi berbagai bidang ilmu pengetahuan yang pertama misalnya adanya dataran sunda atau paparan sunda yang kita kenal dengan sunda lane yang dikelilingi oleh sistem gunung sunda yang melingkar itu 7000 km ya atau kita mengenalnya dengan sirkum sunda mountain system itu kata Van Bamelen ya lalu juga yang kedua adanya istilah sunda besar greater sunda dan sunda kecil lesser sunda itu di geografi ada juga istilah sunda megatrust dan sunda self gitu ya patahan lalu adanya bukti keberadaan gunung sunda purba berdiri di atas sunda plate lempeng sunda tektonik yang meledak beberapa kali gitu ada fosil manusianya juga yang kelima ada catatan-catatan atau jurnal hasil riset para ilmuwan dunia Belanda Perancis Inggris yang menyebutkan Sunda Z sungai Sunda Barat dan lain-lain istilah sundanya selalu ada bukti sejarah tertua yang pernah dicatat tentang kerajaan Salakanagara sebagai kerajaan pertama di Pulau Jawa bagian Pulau juga pernah dituliskan oleh Ptolemius sama Argire ya itu atau suka dikenal dengan kota Perak lalu termasuk banyaknya tulisan yang termuat di beberapa Prasasti dan Agungno dalam jurnal pelaut portugis juga Le Isle de la Sonde Sunda Archipelago Isole de la Sonda gitu lah banyak sekali sehingga dengan cukup mudah dapat dibuktikan bahwa nama atau istilah sunda juga bukanlah merupakan sebuah kata untuk menandai sebuah kelompok suku atau etnik yang tinggal di Pulau Jawa bagian Kulon gitu menurut saya memang perlu duduk disini seandainya para ilmuwan mau berkumpul mengkajit data faktual bersama bisa jadi akan muncul sebuah peta besar dan analisa tentang gambaran kehidupan yang dibangun oleh para leluhur Nusantara ini di masa lampau dengan demikian timbul kesepakatan bersama dan rumusan tentang istilah Sunda itu sebetulnya apa dan ditempatkan secara proporsional dan ilmiah sehingga tidak lagi mengalami penciutan makna dan disalahpahami kembali lagi untuk pembuka ini saya hanya menggarisbawahi itu ada dua aja yang pertama Sunda Wiwitan itu adalah orangnya yang sudah mencapai enlightenment tadi kalau ajarannya disebut ajar pikuku Sunda sementara itu dulu Mas Aji nanti kita ambil ngobrol terima kasih terima kasih Kang Budi menarik sekali ya mungkin juga saya mungkin banyak teman-teman juga yang baru akhirnya tahu juga sebelumnya karena mau bahas ini saya baca-baca dulu jadinya dan tanya-tanya ya memang kalau kita bicara tentang budaya Sunda dan itu emang bahkan ini sebelum Sunda Wiwitan ajaran ini ajaran tentang Sunda ini pun bahkan sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara sudah ada ya kalau kita ngomongin sejarah mengomongin sejarah ya Kang Budi betul dan kalau kita tahu juga kemarin ditemukan ada situs Gunung Padang yang ternyata itu adalah mungkin diperkirakan dari secara geografi arkeologi juga batunya itu lebih tua dari peradaban di Mesir dan itu mungkin diperkirakan hampir 20 ribu tahun yang lalu ya Kang Budi itu mungkin salah satu bukti juga kalau kemudian Kak Tri Kang Budi ngomong bahwa peradaban dan budaya tentang Sunda ini sebenarnya sudah lebih lama mungkin dari yang kita perkirakan kalau orang ngomongin Sunda adalah etnis aja nggak tahu itu sejak kapan mungkin ketika penjajahan Belanda karena menyebut orang pribumi bumi putra itu dibagi-bagi karena waktu itu mungkin ya karena saya belum lahir waktu itu saya ingat saya mungkin ketika pemerintah India Belanda akhirnya memang mengkotak-kotakan kemudian ini orang Jawa orang Sunda itu sebagai salah satu bentuk legitimasi kekuasaan mereka dan sekarang mungkin akhirnya kita jadi tahu juga bagaimana Sunda ini yang sesungguhnya dan tadi menarik juga saya masih ingat pertama kali akhirnya kita ketemu lagi dengan Kang Budi di pengadilan musik di DCDC waktu itu saya ngomong tentang Sastra Jendra dan itu Kang Budi langsung nengok dan masa tahu aja dan ternyata itu Sajen itu mungkin dari Sastra Jendra itu ya Kang kalau di Sunda memang iya Sastra Jendra itu Sajen sudah tidak bisa diucapkan lagi lewat aksara lewat huruf jadi dalam bentuk aja makanya kalau Sajen itu standar ada tujuh rasanya itu harus begitu tapi ada juga yang disebut sesuguh biasanya ada yang suka nyuguh ada yang suka nyajen gitu kan nah kalau sesuguh itu pasti dia mengundang tamu ya makanya disuguhin tapi kalau Sajen bukan kalau Sajen standar pasti dimana-mana begitu bentuknya ya kayak kita Sajenya ya nasi dan lauk-lauknya lah gitu ya gitu Mas Haji menaruh Mas Haji barusan menyinggung masalah Gunung Padang kebetulan saya juga pernah menjadi salah satu tim lah awal-awal tapi ya waktu masih ada juga temen Turangga Serta ada data yang menariknya disitu ternyata pertemuan dari tiga patahan besar disitu Sunda Megatras Patahan Lembang dan Cimandiri itu artinya hampir saat itu disimpulkan bahwa Gunung Padang ini kelihatannya deteksi dini bencana karena antara batu dengan batu itu kalau kita buka itu ada lubang setengah lingkaran dan ada bola disini juga bola di batu yang baliknya juga ada setengah lingkaran setengah lingkaran sehingga dia seperti anti gempa begitu lah ya ya berada gitu ya bisa jalan gitu ya yang tinggi betul dan memang disitu titik pertemuan dari tiga patahan itu titiknya memang disitu juga jadi mungkin ada kajian yang berbeda lagi gitu dari sudut geologi bahwa itu katanya deteksi dini bencana kan ya gitu berbeda lagi ya karena ada teman saya juga yang suka dengan dunia astronomi dan astrologi bilang juga bahwa di puncak dari Gunung Padang itu juga bisa untuk mengamati perbintangan karena kita tahu sebenarnya memang tadi Kang Budi juga bilang leluhur-eluhur kita ini emang sebenarnya luar biasa mungkin tentang pengetahuan tentang bintang bahkan untuk segala hal mungkin emang dihitungnya kalau kita dulu masih inget saya masih inget dulu nenek saya bilang mau bercocok tanam mau nandur aja itu nunggu bintang apa kelihatan gitu kan dulu nah kalau sekarang nunggu KUD-nya ngasih ngasih bibit itu berarti kalau kita ngomong sejarah memang karena kalau kita ngomongin di Jawa kita ngomongin di Jawa Tengah misalnya Borobudur itu aja itu Borobudur tahun 800 kan betul sementara Gunung Padang itu 20 ribu sebelum masehi kemungkinan betul berarti ya itu juga kajian dari para termasuk waktu itu kan Stephen Oppenheimer juga ikut ke lokasi beberapa ahli geologi dunia lah sebut begitu dan mereka langsung membuat sebuah pernyataannya disitu yang anehnya ini sebetulnya kalau buat saya kok tidak pernah menjadi wah gitu beritanya mengenai Sunda ini tadi saya ini kalau bicara dimana-mana Mas Haji ya seperti begini saya itu sebetulnya punya rasa canggung saya khawatir bahwa saya itu ngomong Sunda itu berkaitan dengan karena saya orang Jawa Barat padahal saya lagi ingin menghilangkan istilah Sunda itulah bahwa saya orang Jawa Barat bukan ini saya sedang bicara kebudayaan yang besar di Nusantara kalau saya ngomong Sunda itu artinya hanya kita semua sekarang sudah beranggapan seperti itu bahwa Sunda adalah etnik dan lain-lain sehingga orang Sundanya sendiri pun tidak pernah tahu apa itu Sunda kadang-kadang hampir saya berpikir seperti Mas Haji apakah ini memang kesengajaan istilah Sunda yang kebudayaannya sangat besar yang di dalamnya terdiri dari lokal-lokal budaya lain yang sangat hebat kita sebut saja begitu ini memang untuk dihilangkan atau dilupakan atau untuk mungkin diadu dombakan Mas Haji saya bilang kalau kita bicara di dalam ilmu flora fauna suka memakai istilah Latin ada yang disebut Pantera Tigris Sundaika nah itu kita translate ke bahasa Indonesia pas ke bahasa Indonesia kok jadi Harimau Jawa padahal Sundaika loh di akhirnya begitu pula Rhinoceros Sundaika atau Badak Jawa apakah Jawa ini adalah Sunda juga atau Sunda itu Jawa atau ini sebuah konsep untuk entahlah saya kurang paham hanya saja banyak yang kurang dipahami oleh saya sulit untuk membongkarnya ini gitu loh kurang lebih itu Mas Haji kita kayaknya butuh time traveler untuk pindah ini ada dari Kang Tizar berandalan jika Gunung Padang adalah bukti tertua produk buatan manusia berarti bahasa Sunda juga bahasa tertua dong ya kalau kembali ke bahasa Sunda artinya kita bicaranya Sunda sebagai konteks yang tadi ya yang besar bukan Sunda sebagai orang yang tinggal di Jawa Barat kalau kita kembali ke bahasa yang saya singgung tadi itu artinya sastra jendra yang dimaksud orang Sunda itu 20 huruf Mas Haji 20 huruf semestral ya yang di hurufkan tadi aksaranya hak nak ca rak dan lain-lain sama kalau di Jawa kan juga hono coroko sama pasti sama tapi kita ini suka diajarkannya nanti ha itu hirup nak itu api ca itu cahaya ra itu sinar dan lain-lain sehingga pada saat dua suku kata ini beradu dia akan membuat sebuah arti yang baru misalnya matahari yang ber kekuasaan itu ga atau manusia gitu tubuh kita ini yang terdiri dari empat itu ga disebutnya mataharinya ra maka pada saat ra bertemu dengan ga ya ini hasilnya tapi dia tidak hidup karena harus ada yang masuk ke hidungnya nah yang masuk ke hidungnya itu wa disebutnya maka ini saya ini wa raga nanti saya satu saat wanya akan keluar tinggallah raga seperti itulah kurang lebih jadi kalau tadi ada kang tizar itu berarti bahasanya tertua ya jadi kalau yang saya maksudkan barusan bahasa Sundanya bukan yang Jawa Barat karena ra ini di Mesopotamia juga dipakai Babylonia juga ra itu matahari jadi saya pikir jangan-jangan ini Sunda ini adalah satu peradaban yang besar bahkan dunia yang terlibatnya itu bukan Nusantara saja gitu hampir berpikiran begitu lah kurang lebihnya gitu makanya kan sempat banyak mungkin teman-teman Turanggaseta kemudian beberapa teman pacana bicara tentang bangsa Lemurian kemudian Atlantis yang hilang lah kalau kita ini ada juga dari oh kang tizar lagi Mas Haji punten tadi dimensin tata salira tata negara tata surya mohon dijabarkan secara panjang lebar terutama tata negaranya tapi ada juga nih juga dari kang ipul nanya punten kang budi mau nanya apa Sunda wibitan itu asal-usulnya dari kanekes yang itu aja dulu yang pendek jadi kanekes itu sebuah kampung adat atau kita mengenalnya Baduy Pak Karno memanggil itu Baduy yang menyebutkan itu namanya Baduy adalah Pak Karno tapi orang sana menyebutnya kanekes kalau orang kanekesnya sendiri tidak pernah mengakui mereka agamanya apa hanya peneliti yang di luar mereka menuliskan bahwa orang kanekes itu Sunda wibitan tapi yang dimaksud tulisan Sunda wibitan adalah ya itu tadi perilakunya olah-olah apabila kita analogikan kepada agama modern mereka seolah-olah tidak beragama tapi kok perilakunya lebih dari orang-orang yang beragama mungkin kurang lebih itu ya jadi bisa-bisa disebut begitu juga bahwa salah satunya dan saya yakin di daerah lain juga ada di Kalimantan di Sulawesi dimana-mana ada mas Haji bukan di Jawa Barat saja yang kedua mungkin tadi siapa Tizar Tizar ya tanya tentang Tata Salira Tata Nagara Tata Surya jadi begini manusia Sunda itu yang Sunda wewitan tadi dia tuh memahami bahwa di dalam dirinya itu ada raga ada rang rasa dan ada ingsunnya ada yang menghidupinya jadi ada fisik gitu ya ada non fisik dan ada yang menghidupinya ini yang disebut hukum wajibnya orang Sunda atau tritangtu tiga ketentuan yang harus karena kalau tidak menunggal tidak mungkin ini akan sempurna contohnya raga dengan rasanya bersatu tapi tidak ada ingsunnya maka itu namanya mayit tapi kalau raga bersatu dengan ingsunnya tapi tidak ada rasanya itu namanya orang gila kalau rasanya gitu ya bersatu dengan ingsunnya tidak ada raganya nah itu hantu mungkin makanya kalau yang sempurna itu tritangtu nah ini yang disebut tata salira menata diri dimana raga apa fungsinya rasa dan ingsunnya bagaimana cara menghargai dan merawat dia sehingga kalau kita lihat bicara fisik nantinya ada mata ada lihat ada yang melihat kalau yang melihat diajar pikuku Sunda itu itu haknya dia bukan kita kita cuman punya lihat dan mata saja gitu yang melihatnya dia nah ajaran ini nantinya diaplikasikan di dalam tatanan hidup bernegara di dalam tata negara dari tata salira di negara itu ada yang disebut nantinya ada rama ada rasi ada ratu ratu itu raganya tadi rasi itu rasanya rama itu nilainya atau ingsunnya jadi ada Pancasila ada presiden ada gurunya kurang lebih begitu untuk menjalankan atau trias politika mungkin ya zaman sekarang disebut dan ini dipakai keilmuan itu sampai saat ini dan tentunya ya tetap harus tritunggal atau harus harus menyatu artinya harus menunggal ini nah yang lebih penting lagi di dalam pengistilahannya nanti itu nagara ragana naraga kalau kata orang Sunda bahwa kalau mau memimpin negara raganya itu ada di dalam raga kamu kurang lebih begitu nagara ragana naraga katanya gitu ya dari bahasa sastra jenera juga nah permasalahannya adalah pada saat sekarang si tritangtuknya di negara ini sudah terinfiltrasi ideologi yang memang bukan dari lokal ini tentunya sudah pasti tidak akan mungkin klik begitu ya sebutlah kita mengadopsi demokrasi demokrasi ini konsepnya seperti apa apakah ini memang konsepnya leluhur kita dulu karena Rama Ratu Resi ini selalu nanti disilokakan kalau tadi saya bilang metodologi kalau di Sunda ada cerita tentang Sang Kuryang Sang Kuryang itu anak anjing katanya anjingnya itu namanya si Tumang nah untuk mensilokakan kesetiaan itu dipilihlah faunanya anjing gitu ya contoh kesetiaannya lalu namanya si Tumang si Tumang ini sebetulnya silib dari Resi Ratu Rama Hiang jadi si Tumang gitu misalnya jadi sebuah nama atau kita pernah mendengar juga zamannya Ratu Sima gitu ya ada Rasi Ratu Rama itu tuh itu sebuah ideologi hanya ya itu tadi karena kehebatan mahakarya sastranya leluhur kita maka dimitoskan nah kebanyakan orang terlena dengan mitosnya dengan ceritanya bukan membuka isinya gitu karena atau mungkin pola membaca kita memang berbeda dengan pola membaca orang barat sehingga yang yang terjadi adalah pengkerdilan makna kita oleh kita sendiri karena kita memakai pemahamannya barat yang lebih gitu asik ya ya beberapa beberapa hari lalu sebenarnya saya dikasih ada teman saya Gus Arief dari Lesbumi telpon saya cerita juga tadi pas kebeneran Budi cerita tentang Ratu Persi dan Rama ya ya kemudian beliau cerita juga nah Ratu itu kayaknya pusat adanya di daerah timur Jawa makanya Majapahit Singasari Kediri tengah Jawa itu adalah Rama eh resi bikin budaya bikin tradisi nah yang puncaknya itu di barat Jawa karena pusat spiritual ramanya disitu mungkin seperti itu bisa benar seperti itu bisa dikatakan seperti itu gak kan Budi bisa tapi pada babat tertentu kalau kita bicaranya barusan zamannya Majapahit betul tapi kalau sebelumnya Majapahit pulau Jawa inilah pulau wilayah Rama karena kita sebut sebagai Nusa Larang seperti kita tahu larang itu mahal atau derajatnya tinggi gitu ya atau disucikan atau sakral di larang gitu ya disakralkan disucikan atau ini regannya larang larang itu larang itu ada derajatnya yang sangat tinggi jadi kalau pulau Jawa ini disebut Nusa Larang ini pulau yang suci atau bisa disebut tanah suci jadi tidak ada karatuan disini wilayah Karamaan karatuan yang masih di luar tuh masih di Sriwijaya dimana dimana sebelum ada infiltrasinya kubilaikan mungkin saat itu memang 1300an baru masuk ke pulau Jawa itu tiba-tiba ada keraton atau karatuan keraton itu karatuan kalau karasen itu karesian nah karamaan biasanya disilipkannya karamat gitu mas Haji ya jadi ini wilayah karasen karaton karamat gitu wilayah nilai biasanya gunung ya mas Bagio ya kalau wilayah karamat gunung kemautan ini ada mbak Dian yang ingin mau bertanya mungkin silahkan atau mungkin teman-teman yang mau bertanya setelah mbak Dian silahkan di grup chat nanti akan itu ada kan manjasat juga tuh siapa tau mau menambah tadi ini mungkin mbak Dian dulu mau bertanya mau gue mbak Dian silahkan ya saya mau share screen kok gak bisa ya saya cuma mau nanya ini karena ini saya sering dapet kok share screen dimatiin ya oh coba tuh mas itu gimana mbak oke udah ini loh saya punya dulu ini saya setau saya Sundalan itu kayak begini tetanya betul iya kan nah kebetulan saya kenal baik sama Frank Hoff pernah denger Frank Hoff Profesor Frank Hoff yang peneliti ya yang ini yang meneliti Atlantis Jawa saya ketemu di Bogor bu kebetulan oh ya itu teman baik dia pernah mengatakan bahwa posisinya Atlantis itu ada di sekitar sini gitu ya di sekitar sini gitu lokasinya makanya mungkin karena hal itu banyak seperti mas Budi bilang kan Jawa Sunda itu sebetulnya bukan Jawa Barat gitu kan yang seperti kita kenal sekarang makanya Pantera Tigris dibilang Javanika karena kenalnya itu adalah Jawa Jawa pulau Jawa keseluruhan secara keseluruhan bukan Javanika yang bukan Sunda ya gitu pengertiannya gitu kan itu yang mungkin berbeda dengan dengan apa namanya dengan pengetahuannya orang-orang sekarang mengenai sejarahnya kita sama juga misalnya pada waktu ya aduh lama ya saya itu di Mesir di di Greece ya itu banyak hal yang saya ketemu kosa kata Jawa itu ada di sana gitu Meksiko itu menyebut 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 obat-obatan itu jamu ya ya jadi saya rasa memang yang namanya Sundalan itu bukan Jawa Barat betul setuju iya bukan Jawa Barat Sundalan itu it's a big country big 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 country tapi saya gak tahu sampai dimana gitu batasannya zaman dulunya itu sampai dimana batasannya Sundalan itu karena kelihatannya sangat besar yang namanya Sundalan itu karena karena seperti Afganistan saya pernah ke Kyrgyzstan apa namanya Tantan Tantan itu namanya semuanya Astana Uzbekistan Uzbekistan itu kebudayaannya sangat mirip sama kita Uzbek ya itu jadi jadi saya gak tahu ya itu sebetulnya Indonesia ini lucu juga ya gitu banyak kata-kata yang sama banyak kata-kata yang sama banyak kata laku yang sama banyak pengetahuan-pengetahuan yang sama gitu kalau di Peru Chile sama di sana satu lagi Peru Chile Mexico Brazil itu wah orangnya sangat-sangat sangat udah orangnya mirip sama orang Indonesia orang aslinya bukan pendatang orang aslinya mirip bahasanya pun juga banyak yang hampir sama so who knows sayangnya gak ada yang meneliti sampai sejauh itu saat ini saya belum melihat gitu hanya sedikit sharing aja maaf Mas Aji sedikit sharing aja Mas Aji terima kasih Mbak Dian sharingnya kita tahu di Meksiko orang nyebut obat namanya jamu ya jamu ya dan di Indonesia kadang orang malu minum jamu baru kemarin covid aja jadi minum jamu gitu yang ingin ya gimana Mas jadi tahun 2010 itu pemerintah Jawa Barat berkaitan dengan keluarnya buku Profesor Dr. Arsyo Santos itu memang menseminarkan itu di Bogor dan nama yang barusan disebut Mr. Frank Hof temannya Ibu Dian itu beliau pembicaranya dengan Profesor Dr. Stephen Oppenheimer itu yang menuliskan Eden in the East pembicaranya dan mereka sangat tegas disitu menyatakan bahwa gak malu gitu ya bahwa saya meneliti 32 tahun dan Atlantis itu adalah ini blablabla segala yang anehnya mereka ini didebatnya oleh ilmuwan Lipi gitu loh saya ini lagi ngegedein Bang Zaka kamu kok saya jadi didebat malah katanya kasihan itu bule itu aduh jadi ya entah kenapalah tapi yang jelas barusan Mbak Dian ini sangat sangat mengkonfirmasi gitu ya bahwa kembali lagi tadi kekhawatiran saya pribadi untuk menyebutkan Sunda tadi saya takutnya wah Kang Budi ini egocentris ini karena seorang Sunda ini saya khawatir itu aja bicara dimana-mana kalau ada istilah Sunda itu gitu nah makanya tadi saya bilang seandainya para ilmuwan ini di Indonesia berkumpul mengkaji ulang dari dari seluruh apa aspek keilmuan lah terkait dengan geologi vulkanologi antropologi GNA genom astronomi segala macem saya pikir mudah-mudahan satu saat bisa ini ketemu gitu yang menarik ada satu mas Haji orang Jepang ini dengan bangga mengakui melansir di sebuah televisinya di NHK TV TV nasional Jepang bahwa menurut hasil riset genom berdasarkan struktur DNA yang mereka teliti selama bertahun-tahun disinyalir nenek moyang orang Jepang berasal dari Sundarando disebutnya dalam kurung Sundalen ini pernyataannya orang Jepang baru-baru ini jadi aduh apalagi gitu ini aduh gitu oke ini ada juga yang bertanya dari Mas Yoga kenapa disini maupun di luar negeri soal ini seakan tidak diakui di ranah keilmuan bahkan muncul istilah pandangan ini adalah forbidden arkeologi saya juga menyebutnya kalau lagi speech itu selalu diawali dengan forbidden knowledge ini saya bilang makanya kajian-kajian saya walaupun mohon maaf bukan ini ya saya pernah presentasi di luar di Eropa saya memberi judulnya aja dengan meta history saya aja gak berani bilang ini history takut kembali tadi bukan dilecehkan tapi tidak begitu dianggap oleh orang-orang ya sebutlah akademisi yang kompeten di bidangnya maka saya memberikan judulnya juga meta history meta visi semuanya pakai meta gitu loh nah tapi ada yang mungkin-mungkin di ruangan ini di ruangan zoom ini ada yang sudah pernah lihat belum sekarang kalau kita buka di google pakai hashtag disitu ditulis aja keywordnya Stonehang Inggris Stonehang fake coba deh di klik itu itu kan baru-baru ini sebelum KGB bubar itu mereka ini men-share foto-foto pembangunan atau rekonstruksi dari Stonehang itu kan ternyata gak dalam ternyata cuma sekecil artinya ternyata kan ini juga dagelan gitu loh sementara akademisi menyatakan Gunung Padang itu jauh lebih tua tapi pengakuannya yang tidak pernah ada gitu loh itu-itu yang sulitnya memang setuju tadi saya dengan statement yang itu jadi kalau pertanyaannya kenapa ya ini yang lagi saya cari kenapa setakut apa apabila kebudayaan bangsa Nusantara ini muncul lagi gitu memang kebudayaan ini ketakutannya apa ketakutan dikirim paku perutnya sama Mas Bagio apa gimana gitu ampun ini ada banyak teman-teman yang di chat juga di chat roomnya ada Kang Arief August Arief juga masuk orang Jepang yang dimaksud itu adalah bangsa Ainung ada banyak model kayak Gunung Padang seperti di Garut juga ada Sadahurif namanya Sadahurif itu sama juga bisa diceritain Kang Budi ya oke jadi gini dulu ada teman-teman mungkin Mas Haji juga kenal teman Turanggaseta pertama mereka itu memperkenalkan diri ke saya sebagai orang-orang yang punya kelebihan lagi tuh lalu mempunyai keanehan-keanehan apa namanya data-data kesamaan data itu dikonfirmasi ke saya lalu saya bilang yang kamu ceritakan itu gunung itu punya mertua saya saya bilang ayo kita kesana ternyata ditemukan sesuatu memang gunung batu itu lalu yang kedua ketiga keempat tapi karena selalu mendapat gangguan teman-teman ini jadi lagi asik-asik meneliti dibubarkan Turanggaseta itu lagi saya enggak bisa menunjuk orangnya saya cuma tahu ininya yang saya hafal kodifikasi tutup kepalanya gitu putih pada panjang gitu lah yang membebarkan gitu lah ya gitu lah nah lalu saya kasih ide kelewat Dani dan Turanggaseta itu kenapa enggak Gunung Padang aja apakah Gunung Padang ada di pesan-pesan Goib kamu enggak Gunung Padang itu dimana Kang disini-sini saya bilang oh ada Kang tapi ada yang lebih deket namanya Gunung Lalakon Gunung Lalakon itu yang pertama kali dinyatakan juga oleh Lipi disini memang itu anomali itu sangat cuman kesalahan kita saat itu menyebutnya piramid padahal mah kita bilang limas aja deh karena kalau kita menyebut piramid kan narasinya itu gimana ya jadi bubarkan tadi nah dari Gunung Lalakon yang di Soreyang yang sangat segitiga ini mereka berpindah ke titik kedua namanya Gunung Sedahurip yang ada di Garut disitu juga sudah ditemukan ada batu bertulisnya dan lain-lain sama juga diganggu lagi maka ide saya terakhir udah ada Gunung Padang kenapa karena kalau Gunung Padang sudah menjadi sebuah tempat wisata di atasnya gitu jadi kamu meneliti juga gak begitu walaupun tetap dibubarin juga disana di Gunung Padang sama juga ya pada saat konteksnya penelitian dan banyak hal-hal yang agak aneh juga yang terjadi disana lah aneh yang dimaksud bukan klenik ya bukan dari yang seperti tadi lah ada bola-bolanya teknologi yang sifatnya teknologi gitu itu ya tadi ngomongin memang menarik kalau kita ngomongin dengan yang baju putih-putih tadi mungkin juga kita gak tau juga jangan-jangan memang ketika mereka masuk ke Nusantara emang kemudian merubah sejarah atau apa kita juga gak tau juga mungkin ya kita dikira fitnah mungkin ya pun masih yakin masih banyak yang mengamini sih tapi mungkin gak enak kalau dibilang tapi kita dibubarin juga karena dokter juga putih-putih ini kalau Gus Arief juga keanehan mungkin karena adanya medan energi karena kandungan mineral juga itu ada juga gak kami disitu jelas kalau begini kalau saya melihat ini memang bukan keilmuan saya tapi yang jelas disiplin ilmu ini menyatakan bahwa yang namanya mineral itu syaratnya ya harus ada gunung berapi dulu sementara geologi menyatakan 70% gunung berapi itu ring of fire itu ada di kita jadi sudah tidak perlu ditanya lagi bahwa di dalam perut bumi kita itu mineralnya sangat tinggi bedanya kita tidak memerlukan itu karena kita tidak punya sistem kapital yang membutuhkan nilai tukar misalnya kalau mereka membutuhkan itu makanya istilahnya di kita ini ya kekayaan alam aja jadi bukan untuk diambil tapi untuk dirawat untuk mensinergikan antara dunia bawah dengan atas makanya tidak aneh kalau kita mau membangun sebuah rumah kita nanam dulu emas di depan rumahnya batu rubi dan lain-lain untuk pelinggih misalnya itu kan hanya untuk keseimbangan semesta aja di wilayah-wilayah yang memang tidak ada mineralnya tapi kalau pertanyaannya tadi apakah betul mineral gitu saya mohon maaf nih saya jadi ngebuka disini sebetulnya saya sudah membongkar kurang lebih 17 batu satangtung menhir jadi ada 12 makam dan 5 batu menhir saya bongkar saya gali kurang lebih 1,5 sampai 2 meter memang di dalamnya raw mineral saya menemukan disitu ada uranium ada titan macam-macam lah jadi wajar kalau kita datang kesana handphone hilang sinyal ngaco tapi kadang-kadang kita tiba-tiba wah ini goibnya marah nih katanya gitu jelas di bawahnya mineral kok jadi kegoib saya bilang itu Mas Anji makanya kemarin beberapa waktu lalu juga resmi dari pemerintah bilang banyak mineral-mineral yang yang belum diidentifikasikan katakanlah seperti itu kan katanya sih kata teman saya yang pernah ke NASA ada Vensa gak tau Vensa gak ada disini bilang ya itu dari keris-keris itu yang biasanya malah mau dipakai makanya banyak keris-keris itu ada di NASA diambil itu mau dipakai mereka bikin satelit dan lain-lainnya itu Thor bahannya Thor bahannya Thor banyak di Laut Kidul disitu wilayahnya Thorium nah ini ini ada juga dari yang tadi nanya dari Susan Mbak Susan dia nanya Kang Budi nanya dikit tadi disinggung tentang jamu apa di Sunda ada ritual seperti Ayahuasca atau Intelligent Plans Intelligent Plans Maturnuhun kalau saya pikir di setiap daerah ada tapi mungkin begini ada beberapa namanya jenis tumbuhan yang memang menurut saya sudah diteliti jauh tapi belum tentu hanya saja untuk pengobatan contoh barusan kita baru berbicara masalah keris mas ajia kalau misalnya ada keris baru dateng tapi kita tidak tahu menau ini dari mana bukan keris yang terawat siapa tahu dia pernah terkena energi binatang atau darah apa-apa kita tidak pernah tahu itu silahkan dicoba di rumah kita beli bunga melati kalau kita taruh bunga melati kalau normatifnya dia akan berubah menjadi kering itu seminggu tiga hari biasanya coklat layu layu seminggu dia kering tapi kalau keris yang datang ini energi pernah dipakai atau apapun coba deh setengah jam sampai sejam itu kering karena saya pekerjaannya itu ngurus pusaka disini jadi kalau ada pusaka yang baru selalu saya dengan begitu caranya artinya kalaupun tadi ada intelligent plan gitu ya mengenai tanaman bukan hanya saja untuk tubuh untuk pengobatan tapi untuk deteksi apapun setahu saya kalau di rumahnya tanda kutip orang Sunda yang masih pakai ajar pikuku Sunda biasanya di pintu itu suka dia ngegantung beras itu Mas Haji iya di Jawa Tengah juga gitu Mas biasanya tapi kita coba beras ini kan cuman berapa tanggai itu ya coba aja kita goyang-goyang setipis-tipisnya beras dia gak akan patah kalau kita goyang ini tapi kalau ada satu energi negatif masuk jatuh dia putus dia jadi sebetulnya itu detektor Mas Haji iya ya kalau tolak bala kan beda lagi ada bawang dan lain-lain tapi kalau beras ini ini detektor kalau tiba-tiba kita buka pintu pagi-pagi di bawah ini beras putus ini udah ada yang masuk tadi malam ada energi yang masuk ya itu kan teknologi kalau saya pikir makanya diganti kalau dulu sis kamling dikasih beras jumputan itu mungkin salah satunya sekarang gak ada lagi pos kamling gak ada beras jumputan ini dari Cahirani jampi jampi berarti doa atau usodo berarti kesehatan kalau jamu adalah obat untuk menyembuhkan dan meningkatkan kesehatan ya makasih infonya di youtube ternyata banyak juga Kang yang bertanya waduh tapi mungkin Mas Bagio dulu mungkin Mas Bagio pengen ada yang ditanyakan ke Kang Budi lah lanjut aja lanjut menarik tapi siapa aja teman-teman yang mau nanya boleh di chatroom juga bisa mau nanya langsung juga bisa di chatroom kemudian nanti akan diberi waktu untuk bertanya nah ini ada dari selamat malam buat Revy Gilang terus ada Dai22 banyak sekali teman-teman nih saling menyapa selamat malam semuanya teman-teman selamat datang di Padepok Kandungeng Nusantara yang hari ini kita dengan Kang Budi Dalton ngobrol seru tentang Sunda Wiwitan nah kemudian kalau kita ngomongin tadi kan sedikit keris saya ngomong keris kalau di di Jawa Barat sebutnya kan orang menyebutnya Kujang kan Kujang betul ya meskipun ya sebenarnya mungkin ya itu kan sebutan aja ya piap daerah aja kan betul karena ada yang nanya nih dari Elisa Kang boleh tahu maksud titik-titik bolongan pada Kujang oke kalau aduh ini memper dikit ya gak apa-apa jadi di Kujang itu kalau di kita itu simbol simbol kedaulatannya sebuah negara jadi bukan senjata sebetulnya karena tidak tidak ada turunannya jadi tidak ada turunannya tuh gini kalau misalnya ada sebuah senjata badik misalnya secara turun-temurun dipakai bahkan sampai zaman sekarang orang tawuran ada yang pakai badik itu celurit ada gitu ya yang memakai golok juga terus ada tapi saya belum pernah lihat yang tawuran terus pakai Kujang gitu kesatu yang kedua dia tidak ergonomis untuk dipakai senjata nah ternyata waktu saya teliti gitu Kujang ini tidak mempunyai lubang yang delapan lubangnya itu 1,2,3,4,5,6,7 tanpa lubang dan 9 mungkin itu makna kesemestaan di dalam proses kelahiran orang Sunda tuh seperti itulah delapan nol lagi gitu ya nah ini juga diaplikasikan di dalam bentuk Kujang hanya saja Kujang ini ada pemegangnya yaitu ratu jadi Kujang ini simbol kedaulatannya sebuah negara contohnya begini nilai-nilai filosofi bangsa ini itu disimpulkan dalam sebuah gambar namanya Garuda Pancasila Pancasila itu nilainya Garuda itu simbolnya kenapa Garuda Pancasila ini ada karena Indonesia nya masih ada kalau Indonesia nya udah babar bubar maka ini sudah tidak ada nilainya lagi nah di dalam penelitian Kujang memang Kujang itu ada hanya sampai tahun 1600an sebelum nantinya direplika ulang gitu tapi di dalam kesejarahannya tahun 1500 akhir itu dibungkus tidak dipajang lagi tidak dipakai lagi artinya bersamaan juga dengan statement-statement di dalam naskah-naskah bahwa runtagna pajajaran atau runtuhnya pajajaran di Talaga 1578 semenjak itu tidak ada lagi Kujang gitu karena negaranya juga sudah dinyatakan tidak ada kurang lebih itu maka simbolnya sebutannya ketika Kujang tadi akhirnya sebagai lambang negara kemudian dibilang runtuhnya Kujang itu tahun berapa kan 1578 pajajaran itu kan runtuh kata cerita tapi sebetulnya negaranya tetap masih ada cuman sistemnya yang berubah kan kita mengenal zaman itu tiba-tiba ada istilah Mataram Islam gitu kan nah gitu akhirnya mulai kesebut ya eh gak apa-apa lah itu ada juga sejarah iya sejarah jadi Kujang ini sudah tidak figuratif lagi Mas Haji tadinya kan hampir seperti burung mungkin ya tapi jaman itu berubah menjadi huruf seperti huruf hijaiah gitu shin dan disebutnya Kujang Lanang ada Kujang Geni Kujang Lanang hampir hampir seperti kris tapi gak ada gonjol gonjolnya gak ada tapi namanya masih Kujang gitu itu dipakai di jaman sebuah sistem pemerintahan yang baru gitu gitu Mas ngomong-ngomong Kujangnya udah dibalikin dari istana Mas Kang Sampun 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 Kang Budi penjelasannya ya terima kasih nah tadi sedikit bicara kemudian sempat sistemnya yang berubah kemudian mungkin ada kalau bisa dikatakan kita lihat dalam sejarah ada perubahan peradaban ya ketika ada Mataram Islam dan masuknya oke kita masuknya Islam lah kemudian di Nusantara ini gitu sangat merubah peradaban kan atau mungkin juga merubah kebudayaan kita sebagai orang Nusantaranya kan ya tapi kalau boleh saya sedikit bicara sebetulnya Islamnya jauh sudah lama ada sebetulnya tapi yang masuk terakhir ini yang kita maksud abad 15an ini kan mereka ini ada sebuah misi namanya Nan King Nan Yang itu kan Cina Utara mau pelebaran ke Cina Selatan maka membuatlah sebuah konsepsi yang sama kalau kata orang Sunda dipulang basah orang Sunda saat itu memegang nilai filosofinya panca silanya itu jaman itu namanya Siliwangi Siliwangi itu nilai filosofi pemimpinnya itu Prabu maka Prabu Siliwangi itu pemimpinnya si filosofi ini atau kalau Pak Soekarno itu Prabu Pancasila gitulah kurang lebih jadi nilai filosofinya itu ya Siliwangi nah Siliwangi ini coba diruntuhkan secara teori oleh mereka juga dengan konsep yang sama namanya itu pulang basah atau di decoding dengan satu konsep yang sama Siliwangi oleh itu asal kata di sastra jendernya ya Salawahanga kalau Siliwangi itu nah dibalik sama mereka Walasahanga itu konsepnya maka sembilan ya ya itulah ya itu dengan itu berperangnya makanya kalau mau mencari sejarahnya pajajaran selalu konflik selalu gak pernah ketemu karena memang ada sejarah bandingan yang dibuat yang sulitnya sejarah bandingan yang dibuat ini backgroundnya itu religi atau agama padahal saya bukan mau menyerang agamanya menyerang sebuah konsep mengakuisisi sebuah wilayah sebutlah demak kalau demak ini memang tempat belajar agama itu saya pikir kegelarannya cukup dengan kiai sudah tertinggi tapi di demak itu ada sultan maka ini mau membuat tatanan negara atau mau membuat sekolah ngaji karena disitu ada sebuah tatanan kenegaran karena ada kegelarannya itu kurang lebih jadi ada menarik Gus Arief Gus Arief ada disini juga kemarin sempet ngobrol dengan saya karena Gus Arief kemarin satu ada menarik dengan Gus Arief ketika kita bicara tentang Nusantara kita harus menanggalkan baju kita menanggalkan agama sentimen agama dan lain-lain dan kita harus mengakui seperti juga misalnya katolik mengakui ketika renaison itu menjadi ajang politik mereka untuk menguasai nah mungkin juga kita bicara ini bukan berarti kemudian kita mendiskreditkan atau menyalahkan agama enggak berarti kita saling kita harus menanggalkan baju kita sama-sama kita mungkin harus diakui bahwa mungkin ketika Islam yang pertama ketika menjadi ajaran kehidupan dan tuntunan hidup itu sangat bagus sesuai dengan ajaran luhur tapi ketika menjadi tatanan negara karena pada mataram Islam pecahnya kalau di Jawa kan sedikit banyak kan hal itu mungkin Gus Arief ada juga Gus Arief disini mungkin bisa menambahi monggo Gus Arief Sampur Sampur negara 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 ada di mana dalam konsep tritantuk ada taruman negara ada nah disitu yang kita harus lihat nah ini mungkin saya hanya ingin menghimbau saja kepada teman-teman semua tidak semua sejarah mainstream yang ada itu adalah merupakan fakta semua kembali lagi pada kepentingan dan kekuasaan kalau memang kita mau mengembangkan atau mau merunut sejarah sesungguhnya ya kita harus siap mengkritisi suku kita sendiri agama kita sendiri dan sebagainya sehingga kita bisa melihat sebenarnya alur kenusantaraan sejarah kenusantaraan dalam timeline yang benar-benar itu bagaimana itu kira-kira Mas Haji atur nunggu pisahnya aku nunggu terima kasih sekali jadi perlu rekonsiliasi sejarah berarti ya dan ini memang perlu keterbukaan kedewasaan juga pastinya ya tapi rekonsiliasinya tadi tadi saya sudah garis bawah di situ Mas Haji rekonsiliasinya itu akademisi karena mau bagaimanapun kan tetap mereka yang nantinya berhak mengeluarkan bahwa ini adalah sah atau tidak iya benar jadi ini akademisi harus pada pada di apa di di hiap juga gitu untuk mau gitu oke ini ada pertanyaan juga sangat bagus nih dari Reva Maturida Assalamualaikum Kang Budi bagaimana cara kita harus menjaga kebudayaan Sunda Wiwitan dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi saat ini ya oke kalau menurut saya sebetulnya kembali lagi Sunda Wiwitan itu menjadi seseorang yang mampu untuk berlaku guna di dalam negerinya sebetulnya hanya segitu saja tidak panjang lebar jadi bagaimana caranya dengan media yang sangat sekarang banyak menyerang kita media apapun mainstream atau ya selama kita sudah mengenal jati dirinya inilah yang sulit setahu saya di seluruh ajaran ini diajarkan mungkin Mas Haji ya juga kontemplasi gitu ya untuk mengenal diri mengenal diri mengenal diri karena kalau apalagi yang orang Islam gitu sama di Sunda juga begitu barang siapa yang mengenal dirinya tentu akan mengenal Tuhannya gitu kan barang siapa yang sudah mengenal dirinya maka dia akan punya harga diri dia punya harga diri maka dia tidak akan pernah menjual harga dirinya saya pikir dengan kalimat sederhana ini juga sudah pasti kita kuat jadi kalaupun ada yang masuk kita tetap sudah punya rambu-rambu bahwa ini akan merusak atau tidak karena mungkin juga tidak semuanya yang masuk ini merusak yang paling tidak kita punya rambu-rambu kodifikasi yang kita punya sendiri kita mengenal gitu ini bakal ngerusak nih ke yang kita ya makanya yang khawatir ini kan kita kenal enggak bertahan tidak gitu ya 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 menarik ini ada juga dari Fajri Sampurasun Puntun Kang Budi mau minta nasihat kalau di bahasa Sunda namanya Pepejuh Pepejuh untuk anak muda agar semangat dalam menggali dan mengenal jati diri dalam berbudaya sebetulnya gini bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya tentu itu sudah pasti yang kedua bangsa besar kita bisa melihat dari bahasanya seperti saya contohkan begini Mas Haji saya sebagai orang Jawa bangga akan bahasa kejawaannya kenapa karena sampai ditranslate ke bahasa Indonesia aja enggak bisa gitu loh apalagi ke Inggris banyak sekali kita menemukan kejadian itu artinya bahasa yang kita sampaikan itu sebetulnya semenjak lahir kita sudah tervisualkan lewat budaya yang diajarkan leluhur kita orang tua paling tidak tidak ada yang pernah mengajarkan saya kalau ketemu orang tua saya merunduk tidak ada yang mengajarkan saya kalau saya ngobrol dengan orang tua nada saya rendah tidak ada yang mengajarkan kepada saya kalau saya ketemu orang tua saya ngasih tangan memberikan salam itu sudah refleks secara otomatis dan yang dimaksud DNA-nya Nusantara saya pikir itu nah maka kenalilah lagi kembali tadi tinggal sekarang shortnya masih ada atau tidak gitu ya saya makanya paling suka sekali kemarin Mas Haji ya masa covid ini orang itu mulai lockdown gitu zamannya lockdown jadi 3 bulan yang lalu hampir 4 bulan saya sudah kabur duluan ke kampung adat gitu saya sudah sudah terjauh dulu dari itu untuk untuk punya waktu begini jadi tinggal ada atau tidak teman-teman muda ketertarikan sih saya yakin ada hanya mungkin perlu referensi teman-teman ini maka jangan pernah anti yang pertama dulu apalagi mendiskreditkan apapun yang diceritakan mengenai tentang kehebatannya para leluhur kalau tiba-tiba masa sih seajaib mungkin anda belum paham cara membacanya secara metodologinya kok kuda bisa terbang padahal maknanya bukan kudanya yang terbang nanti kamu satu saat bakal paham mengenai statementnya itu misalnya poinnya jangan anti dulu deh gitu asik menarik banget emang perlu banyak belajar bertanya salah satunya emang di padepokan dongeng nusantara ini kita sama-sama belajar karena saya masih inget waktu saya di SMA di Debrito itu diomongi ketika baca kitab kejadian kitab kejadian penciptaan alam semesta tujuh hari tapi itu romonya langsung bilang ini tujuh hari Tuhan ya jangan dianggap sebagai tujuh hari manusia Senin sampai minggu cara membacanya sama juga diajarin itu waktu Yesus membagi lima roti dan lima ikan ke ribuan orang dilihatnya kita sebagai manusia bukan sebagai mujijatnya tapi bagaimana Yesus itu mau membagi apa yang dimilikinya kepada orang-orang betul cara membacanya iya menarik nih kita coba yang ada di Youtube di chatroom cukup banyak Kang Budi Dalton yang di Youtube mungkin ini nanti pada epokan Dongeng Nusantara bisa ngalahin KK ya mungkin juga mungkin banyak ada teman-teman mungkin yang mungkin tahu kemudian boleh mengajak teman-temannya lagi karena ini terbuka untuk umum siapa aja bisa di Youtube bisa di Zoom link Zoomnya mungkin beberapa minggu lagi kita akan ada lagi ini ada yang bertanya lagi bener nih dari Nanda dari image Sunda Wiwitan sendiri malah jadi jelek jadi saya pengen banget ngelurusin oh ya ini ada Ilham Nugraha kalau layang jamus Kalimusada yang ada di Wayang Golek itu apa Kang ya layang itu kalau kita analogikan ke zaman sekarang Pancasila jadi nilai-nilai filosofi nilai filosofi yang menjadi sebuah tuntunan ajaran hanya penyebutannya itu kan macam-macam tapi kalau di dalam wayang pewayangan khususnya Golek itu suka disebut nah layang jamus Kalimusada jadi ada ada 4 kalimah semua lah punya budaya yang sama inti unsur kehidupan hanya itu yang bisa menyelesaikan segala macam masalah gitu kurang lebih bentuknya sih mau jimat apa aja tapi dikasih namanya itu iya itu itu berarti cara membacanya tadi sebenarnya cara membacanya juga betul kalau kemudian kita lihatnya sebagai jimat berarti semua masalah harus selesaikan jimat ada layang jamus ini juga katanya gunungan ada apa macam-macam kalau bentuknya apapun tapi yang pentingnya ada 5 nilai yang 4 dan satunya dulur sing papat kalimah pancar itu ini adalah sumber dari segala sumber untuk menyelesaikan masalah itu sebetulnya poinnya dulur papat 4 kok sahabatnya padahal dia di dalam 4 ribu di facebook masa di cuma 4 saya pikir ini dia sedang menyimbolkan sesuatu mengenai 4 dan satunya setelur papat limau pancar mas bagio ini mas banget mas bagio nih karena di buku mas bagio itu sangat membahas tentang setelur papat limau pancar gimana mungkin mas bagio mau nambahin ya itu sebetulnya dasar ya dasar dari untuk kita kalau anak-anak muda sekarang mungkin dia harus mengerti mengenai jati diri kan nah bagaimana dia bisa mengerti jati dirinya kalau dia tidak mengenal sedulur papat kalimau pancernya dan itulah dari dulu leluhur kita selalu mengingatkan tentang sedulur papat kalimau pancar dimana apa yang ada di nusantara ini sebetulnya pasti diri kita pun kan bagian dari alam semesta jadi akan banyak berhubungan dengan sedulur papat kalimau pancar tadi kayak kamu dibilang dari awal bagaimana kita bisa hidup tentram kalau kita sendiri merusak alam semesta padahal alam semesta itu merupakan raga kita kan gitu loh jadi ada yang jadi trilogilah kalau mau nengit dari Tritam 2 itu memang sangat berhubungan erat dengan kita memahami di dalam diri kita sendiri ada sedulur papat kalimau pancar tanpa itu dan ini yang terus terang bahwa inilah satu saya bisa tambahkan mungkin ya tanpa mengecilkan agama-agama import yakinan mereka tidak ada yang mengenal ajaran tentang sedulur papat kalimau pancar dan disitulah sastra jenderal hayun bang ruwating liu tadi mengajarkan bagaimana kita mengenal sedulur papat kalimau pancar kan gitu mungkin itu menarik menarik banyak yang di chat room di channel youtube juga ini dari bang jamal jika dihubungkan dengan politik analisisnya apa ya dan mengapa kebudayaan sunda ini dikerdilkan maknanya kembali lagi kalau kita mengenal sunda itu tadi sebuah kebudayaan yang besar tentunya juga termasuk di dalam kehidupan politiknya kalau nah kalau ini cocokologi nih matanya kan kemarin ini kita baru membahas masalah Pancasila juga dan habis itu langsung rame loh mas kita bahas beberapa minggu sebelumnya setelah itu DPR membahasnya dan rame ya itu lagi baju-baju putih lagi yang bikin rame artinya ada keterlibatan sebuah wilayah di bagian barat di pulau jawa menjadi pusat-pusat pergerakan saat itu termasuk juga dalam politik modern artinya jaman sekarang termasuk kita mengenal wilayah banjar mataruman dan banjar pataruman jadi wilayah yang disakralkan di jawa barat sebetulnya mas haji itu di daerah sungai citarum dan cimanuk di tengah itu STPDN lah disitu apapun itu tempat-tempat calon pemimpin itu digodoknya disitu memang maka dari itu kalaupun tadi di dalam konteks politik ada pengkerdilan saya tidak mau menyatakan ya dan tidak tapi faktanya memang kalaupun anggota-anggota yang mewakili lokal atau ras kita sebut sekarang rasnya Sunda itu bisa dihitung dua jari ini tidak akan pernah lebih dari situ memang kebetulan apakah ini unsurnya kesengajaan atau tidak saya tidak berani menyatakan itu hanya kesempatan untuk memang tanda kutip orang Sunda yang dimaksud etnik agak sulit untuk naik gitu ya kalau boleh sedikit jadi kayak apa ya kayak ada partai gitu di wilayah Jawa Barat kadang-kadang partainya ketua partainya itu malah bukan orang Sunda tanda kutip ketua-ketua partai tapi kalau coba kita ke Medan atau kemana gak mungkin harus orang sana asli ini partai politik khusus di Bandung kok gak gitu ya aneh juga makanya dulu Kang Budi maju jadi wali kota dulu ya saya didorong-dorong dulu katanya harus ada orang gila satu yang maju waduh saya didorong-dorong sama teman-teman jadi saya pikir ada sih ketarkaitan politik itu pasti ada tapi yang kita bicarakan tadi kita balik ke belakang bahwa Sunda Wiwitan ini luas sekali gak cuman etnis tapi sebagai tadi kita ngomongin Sundaland mungkin kalau kita ngomongin sangat luas mungkin seluruh kemudian gak tau kita mungkin memang perlu tadi rekonsiliasi sejarah dan kita mengurai ulang dan harus mencari melihat lagi menata ulang sejarah yang ya karena tadi kita ngomongin udah diganti berulang-ulang kan dari jaman demak dari jaman mataram Mas Aji pernah denger ini gak bahwa leluhur kita dulu kan mempunyai sebuah hitungan tentang perputarannya matahari satu wuku itu atau one week atau tujuh hari itu sehingga kembali ke rotasinya maka kita menyebutnya hari hari ke satu kedua ketiga nah kita ini memakai energi alam dalam enam hari maka hari ketujuh kita harus libur tidak boleh memakai apapun memetik bunga atau apapun hari itu kita hanya bersyukur nah itu tuh nama harinya kalau orang orang Sunda hari matahari memperingati hari matahari kurang lebih lah berterima kasih pada sang yang tunggal dengan adanya sang yang manon yang menghidupi kita nah hari itu biasanya ditandai di dalam kalaider kalaider itu hitungan waktu atau kalender gitu ditandai dengan warna merah sebagai hari matahari kalau bahasa Inggrisnya itu sunday sunday hari matahari atau Sundayana di dalam keilmuannya itu nah ini astrologinya juga luas juga sama jadi betul sekali mas Haji kalau tadi bicara Sunda wiwitan awalnya tapi disiplin keilmuannya melebar gitu bukan hanya keyakinan saja jadi gitu seru-seru seru banget nih mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya atau mau tambahin jangan-jangan makanya itu orang Kristen orang Katolik ya berdoanya kan hari Minggu merenya mungkin ajarannya dari situ juga mungkin juga bisa jadi kalau yang kita tahu kan Katolik Kristen Nasrani ini kan sebenarnya dibentuk ketika jaman Romawi lah kemudian kan yang pertanggalan dari Nusantara juga sebenarnya ya mungkin kalau kita langsung bilang iya nanti kan harus dipertanggalkan mungkin leluhur-leluhurnya kan bisa jadi kita gak tahu semuanya ya ah saya mah ya kita sebagai bangsa Nusantara ya pede tapi lebih baik itu kita untuk kita masing-masing gak perlu kemudian kita merasa superior begitu ketemu dengan bangsa yang lain gitu kemudian ketemu orang-orang Itali eh kamu ikut-kutan saya gak perlu gitu mbak tapi Pak Tanya kalau suka di simbolnya nanti Mas Bagio juga menyinggung mengenai Tritang tuh Gus Arief juga kalau kita bicara simbol-simbolnya di dalam pengilustrasian biasanya keramaan itu simbolnya itu matahari nanti karatuannya itu binatang bertanduk dan resinya itu unggas ini bisa ditemukan di dalam budaya apapun kalau tadi kata Mas Aji ada pop gitu ya pop itu romo romo itu rama dia memetangnya ditongkatnya itu matahari itu kalau dilantik ya ya benar gitu kan ya nanti juga ada ada Vikingnya disana budayanya si binatang bertanduk tentara romanya ini ayam diatasnya simbol itu selalu ada seperti asterik itu sebagai unggasnya obelix itu sebagai binatang bertanduknya lalu dia membawa batu kemana-mana gitu sebagai itu diceritakan kok di ilustrasi apapun sebetulnya ada itu dongeng itu dan hampir sama semuanya gitu nah sebelum diklaim orang lain mendingan kita klaim aja dulu masalah pertanggung jawaban akademik urusannya itu aja urusannya yukai setuju setuju bener setuju soalnya gini kan Ibrahim itu dari Abraham Brahma ya Bromo kan nah itu kan sebenarnya nyambung gitu ke Nusantara makanya saya emang PDW gitu betul betul ini Kang Tisar juga nambahin di jaman wali ada seh lemah abang tanah merah tanah matahari yang mungkin karena itulah kemudian seh lemah abang selalu didiskreditkan betul betul karena kemudian seh lemah abang ini seh Siti Jenar ya ini kemudian itu tadi ya Manung Galing Kawulokalukaru Gusti yang kemudian dianggap itu menistakan agama lah ceritanya ya betul ya banyak ternyata teman-teman seru sekali mungkin ada yang mau berkomentar lagi nih dari Gus Arief lagi persoalan akademik hari ini adalah persoalan legitimasi barat dalam membangun konstru kognitif ya betul ya itulah seru banget nih Kang Budi ya Mas Haji ada pertanyaan bagus tuh dari OPPO A5 OPPO A5 Kang mohon maaf takut saya salah kata-kata oh iya bentar banyak banget mas yang nanya ini mas OPPO mana sih mas bentar di atas di atas lagi silahkan dibaca langsung aja gak apa-apa mas pertanyaannya Kang mohon maaf takut saya salah kata-kata kalau misalkan ajaran Nusantara ini kita ini sangat kaya boleh gak kita menganut ajaran lain dari Satria Akbar atau Ed Satria Akbar ya yang mau jawab siapa saya kalau menurut saya tidak ada satu ajaran yang nilai intinya itu yang tidak mengajarkan kebaikan semua itu endingnya kebaikan yang biasanya di jalan itu bersentuhan itu kan kita sebutlah urusannya kalau kata orang Islam syariat katanya disitunya saja perbedaannya orang dari tahun zaman apapun mencari Tuhan mencari Tuhan saya pikir Tuhannya masih yang itu-itu juga karena saya belum pernah mendengar ada pertentangan antar Tuhan yang pertentangan itu antar umat saya pikir yang bermasalah itu umat kalau ajarannya saya pikir sudah disusun dengan rapi kadang-kadang ajarannya sama saja di dalamnya dua mazab malah bertengkar masalah pemahaman dari kehebatan teks mahakarya sastra yang dituliskan lewat kitab-kitabnya karena memang perlu perlu kecerdasan tinggi menurut saya untuk membaca karya sastra tadi kalau kita menyebut kitab-kitab lah kalau kita hanya membacanya tentu ini akan akan takutnya salah kaprah makanya makanya terjadi pertentangan saya pikir salah kaprah jadi kalau barusan salah atau tidak tidak ada salahnya banyak juga kok bule yang jadi Sunda Wiwitan gitu banyak gak ada masalahnya saya bilang itu sih pilihan aja hanya yang lebih penting kita harus sampai gitu ya seperti tadi kalau anda Islam ya harus Islami gitu kalau anda ajar pikiku kuku Sunda ya harus Sunda Wiwitan gitu harus sampai jangan tangan juga gitu gitu kurang lebih menarik menarik jadi gak rebutan Tuhan Ji iya Tuhannya gak pernah bertentangan Tuhannya juga bersama itu aja yang bertentangan adalah umatnya ya menarik menarik dari ini Gus Arief Tuhan itu satu hanya jalan mencapainya yang berbeda dari Elisa kita harus melestarikan aja Mbak Dian oh punten izin share silahkan teman-teman yang mau bergabung dalam Nusantara Institut pimpinan Profesor Sumanto Al-Kurtubi dalam rangka melestarikan budaya dan ajaran yang leluhur Nusantara itu munggu silahkan ini Mas Haji bikin dong seminar atau semacamnya kita ngobrol-ngobrol begini dulu aja santai gitu gak usah bukan padepokan kita santai ngobrol-ngobrol nanti terlalu serius webinar nanti padepokan virtual kan bukan virtual karena belum bisa ketemu sebenarnya kalau kita ngomongin tadi Perimbun ya sebenarnya astronomi kita ya ya orang karena budaya barat kita ngomongin itu astronomi sebenarnya kita sangat punya tentang astronomi Nusantara karena kalau ditemukan di kalau di Jawa Tengah ada di Candi Cetok Candi Sukuh semuanya itu bicara tentang hal itu tentang astronomi teman-teman saya yang sangat pembelajari astronomi bilang disitu memang paling gampang mengamati rasirasi bintang itu sebenarnya dilakukan oleh leluhur-leuhur kita kan tadi yang bilang bintang apa tandanya apa sebenarnya sih bukan berarti kemudian kita wah kita merendahkan agama apa merendahkan budaya kita dan kemudian kita harus kemudian merendahkan budaya yang lain gak perlu gitu juga mungkin sama-sama kita harus tadi kita rekonsiliasi dan bisa merendah ketika karena tadi kalau Kang Budi ngomong inti dari ajaran dan menjadi Sunda Wibitan kan itu perilaku dan ajarannya kan ketika kita semakin mungkin karena kita orang Indonesia orang Nusantara ini emang DNA-nya rendah rendah hati ini tadi ya gak sombong jadinya kan jadi kayaknya gak perlu juga mbak kita ngamuk-ngamuk mungkin ke bule-bule itu mungkin Bang Haji Mas Haji mungkin gini inilah saatnya juga kita kita mulai bangkit ya kita bangkit saya sebagai penghayat saya juga sudah mendeklare bahwa saya seorang penghayat walaupun banyak dalam kehidupan saya sebagai seorang penghayat yang di dihina sebetulnya tapi saya makin seneng gitu karena justru kasihan yang menghina karena gak ngerti kan gitu lah jadi kita gak usah malu lah kita gak usah malu dengan budaya leluhur kita karena jujur kan ya kalau kita balik lagi lah katanya enoh 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 yang ada nama-nama enoh yang di Bandung kan udah jelas katanya kalau orang bilang kan itu adalah Nabi Nuh kan gitu mengikuti jadi gitu jadi udah lah gitu loh dengan adanya Gunung Padang ada Sarah Hudip ada yang lain-lain itu jauh lebih besar nilai budayanya ada maknanya semuanya kan gitu dan semua itu kita kita pahamin kita hayatin kenapa karena kita tahu ajaran yang diturunkan oleh leluhur kita kan gitu loh sampai hari ini saya terus terang aja ya punten kalau mungkin ini juga ada yang dari turunan Bajajaran yang menganggap bahwa Prabu Siliwangi pernah diselamkan Nuhun bisa sejak kapan jadi mohon untuk para leluhurnya juga punten sangat Prabu Siliwangi lah tetap Sunda Wimbitan marilah kita mengaku kalau kita turunan dari leluhur kita akuilah ajarannya gitu loh bukan cuman sebagai ningrat ningrat gak ada apa-apanya kalau gak ngerti leluhur apa lagi gak paham dengan ajarannya kan gitu kenapa orang barat sebegitu banyak yang belajar tentang saya ketemu banyak alih-alih taurat yang belajar tentang wibitan di Jawa karena mereka tahu bahwa sumbernya disini susahnya kan kitab kita tidak tertulis tertulis di dalam diri kita jadi kita mari di pada pokan ini juga kan kita kepinginnya bahwa mari yuk kita menulis kitab kita sendiri-sendiri atau kita juga pulang sendiri kan menulis kitab kita kita sendiri-sendiri jadi kayak menulis perjalanan hidup kita sendiri-sendiri ya menarik banget dan ini sudah hampir jam sudah jam 11 ternyata ya dua jam ya gak kerasa ini manjasat sebagai para new normal saya menyukai percakapan ini para new normal tapi Kang Budi masih ada waktu atau ada acara kegiatan lagi kebetulan saya ada kegiatan lagi mungkin saya akan menutup sedikit aja ya monggo ini sebagai penutup ya Kang Budi mohon sekalian juga mohon maaf kalau saya ada salah apa menarik sekali di Pak Depokan ini mungkin mudah-mudahan besok lusa minggu-minggu depan kita bisa ketemu lagi tapi yang terakhir mungkin dari saya mudah-mudahan ada karena denger tadi di Youtube itu banyak penak muda katanya tuh yang nonton saya hanya ingin menyemangati saja kalau leluhur saya mampu sedasiat itu lantas kenapa saya cuma diam dan tidak mencoba bukankah tinggalan-tinggalan itu warisan untuk saya juga kalau saya mau belajar dan bisa menapaki jejak kedasiatannya sesedikit-sedikitnya saya akan memiliki pengetahuan tentang siapa dan bagaimana leluhur saya berkehidupan dan kisah-kisah tentang kehebatan mereka tak lagi cuma sekedar cerita pengantar tidur karena itu saya yakin jika usaha saya keras jalan pasti akan terbuka lebar tidak mungkin jalan tertutup untuk orang yang ingin belajar mencari kebaikan tapak itu mustahil dihalang-halangi bila jejak itu disusuri oleh orang yang mencari jawaban bukankah hukum sebab akibat itu benar dan bergulir sebagai sebuah kenyataan segitu saja mas Haji terima kasih mohon maaf kesemuanya terima kasih saya amit mundur karena masih ada ini lagi mas Haji teman-teman semua yang di grup disini di zoom di ruangan ini saya mohon pamit Sampurasun sekali lagi terima kasih terima kasih atur nuhun ngang budi terima kasih selamat menikmati terima kasih